assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman selamat siang untuk teman-teman mekanik seluruh Indonesia para senior untuk helper atau pemula ya selamat siang semuanya kali ini saya akan posting sebuah trouble di mesin ya trouble yang bisa dibilang langkah ya bilang jarang terjadi saya pun jarang ya dapat dengan kasus seperti ini 12 kali aja kali ini saya akan memposting masalah air radiator campur solar ya mungkin teman-teman belum pernah mengalami game berpikir ya dari mana kau bisa dari mana asalnya solar bisa masuk oke enggak usah terlalu banyak ke banyak pasti saya tadi sudah melakukan pebersihan ya jika teman-teman mau membersih radiator teman-teman cukup isi soplin cair disini soplin cair banyak nggak apa-apa tapi bagus kemudian selang ini kalian buka dan arahkan ke bagian sini ini kendori dan akan ke bagian belakang kita masukkan air melalui dari selang dari pet yang mengalir terus-menerus kita hidupkan mesin jadi setelah soplin itu mencuci seluruh area mesin di dalam dia akan terbuang dari selang ini oke kembali ke topik awal ya di sini saya saya melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dari mana asal solar itu setelah saya buka ternyata nomor satu basah solar nomor dua kering nomor tiga basah solar 4 5 6 kering saya melakukan pembukaan noxel ini untuk mengetahui sumber daripada solar masuk ke radiator jadi sumbernya dari piston nomor satu atau noxel nomor satu dan nomor tiga cuma yang paling parah adalah nomor satu ini semuanya ke atas di sini sama cover noxel sudah sebenarnya sudah ini ya cuma dia tembus tembus ke atas ke sini apa yang perlu saya kerjakan dulu saya akan tes saya akan tes noxel ini dan akan saya periksa cover noxelnya atau kondom noxelnya oke oke kita lihat hasilnya ya oke sebenarnya saya curiga ke ini ya ke noxel noxel ini basah solar dan kedua untuk kompresi dia tembus ke atas sini ya kenapa bisa mentah seperti ini saya saya akan tidak langsung memukai silinder head dulu saya akan cek bagian kondomnya dulu karena di bagian apa daripada noxel ini ke kondom atau di sini bilang kondom noxel ya kalau ini cover cover noxelnya ini tembus dan piston di bawah basah-basah dengan solar saya takutnya adalah cover noxelnya yang ke silinder headnya ini sudah terjadi kepojoran kompresi jadi penyebabnya itu ada ada tiga dari cover noxel ini ngencing dan noxelnya ngencingnya yang yang ketiga untuk pak silinder head atau silinder head sendiri tiga-tiga ini bisa jadi penyebab jadi saat solar disemprotkan dan mentah yang pertama dirasakan sopir ada hilang tenaga karena memang satu piston hampir tidak berfungsi untuk menambah tenaga ya kedua yang dirasakan sopir adalah solarnya boros pasti pasti boros karena tenaga nggak ada ya yang ketiga asap agak putih ya kebobohan atau berdiri mata jadi jika kalian menemukan kasus seperti ini radiator yang borosolar kalian cabut noxelnya mana yang basah karena solar setelah kita periksa nomor satu ini basah-basah dengan solar piston juga tidak basah saya senter barusan saya senter basah nomor piston nomor dua tiga empat dan lima dan enam itu kering saya pakai senter bisa ya pakai senter untuk mengetahui piston basah karena solar atau enggak jadi fokus ke nomor satu ini bisa jadi kompresi hilang ya atau lemah sekali hingga solar disemprotkan itu mentah nggak terjadi pembakaran bisa bisa terjadi pembakaran cuma sedikit-sedikit sekali jadi sisi solar yang disemprotkan itu menumpung diatas piston dan jika terjadi kebocoran ke saluran air maka sebagian solar itu akan didorong saat langkah kompresi akan dorong ke saluran air itu kenapa radiator campur solar ya air radiator campur solar itu dan tiga penyebab itu jadi penyebabnya dan saya akan ambil yang mudah dulu noxel saya akan tes dan ini noxel kencing tanpa ada kebocoran dari kebocoran ke saluran air yang melalui di sekitar cover noxel dan di pakai nendera headnya di bagian solar air itu tidak akan lari yang jelas ini bisa ngencing atau enggak bisa tapi kompresi turun akibat terjadi kebocoran kompresi nah di sini tugas saya adalah untuk menyebut saya cek ntar bagian noxel cover noxel nya ya terutama air yang disini kalian buang dulu di helikuler ya kalian buang kalian buka karena disekitar keliling cover noxel ini air ya jadi kalian kalau enggak buang cuma di radiator saya pastikan air yang akan masuk ke piston kalau enggak kalian buang dari olikuler untuk yang kedua untuk mencabut cover noxel kalian enggak perlu ya enggak perlu terlalu cinder head kalian siapkan baut seperti ini 17 bagaimana dan dalamnya kasih ring yang bisa masuk ke dalam setelah itu bagian cover noxel nya kalian potong atau iris pakai obeng super min ya kalian iris tiga tempat atau empat tempat terserah seperti itu kalian lihat kan enggak sudah saya iris itu sudah saya iris ya kelihatan enggak nah itu yang sayangnya kameranya enggak fokus itu saya iris saya akan iris di bagi empat titik ya dan irisan itu saya akan tutupkan ke baut atau ring baut itu saya tutup ke bawah jadi kita akan mengetrek cover noxel nya ke atas oke kita track untuk cover noxel nya kita turun di sini kodom noxel kita track ok membagai kodom noxel Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton